Halo, asyikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman terkait penanganan domba yang datang dari luar kota. Biasanya domba datang dari luar kota jumlahnya 1 rit, kurang lebih 40 ekor. Dan ini membutuhkan treatment khusus, karena kalau kita tidak maksimal dalam memberikan penanganan dan juga pencegahan, ini akan berakibat fatal, yaitu kesehatan domba. Dan pastinya yang kita takutkan yaitu masalah kematian domba. Jadi domba yang baru saja kita bongkar dari mobil, kita timbang, kemudian kita kasih kode untuk mempermudah kita dalam proses administrasi. Setelah itu kita umbar terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk merecovery domba. Karena biasanya domba yang datang dari luar kota ini kondisinya stres, capek, dan pastinya lapar. Jadi ini sangat efektif untuk domba yang datang dari luar kota, kita umbar terlebih dahulu. Di umbar ini kurang lebih 1-2 jam. Ini sudah cukup. Jadi setelah kita umbar, sekiranya kondisi domba sudah membaik, baru kita masukkan ke dalam kandang. Dan selama ini treatment yang paling maksimal untuk menangani domba yang datang dari luar kota yaitu dengan cara di umbar. Tapi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu masalah tempat umbaran harus steril dari plastik ataupun bahan-bahan yang sangat berbahaya terhadap domba kalau dimakan. Jadi kita pastikan dulu kondisi domba. Setelah sekiranya cukup, kita masukkan ke dalam kandang. Oleh karena itu, sangat penting bagi para peternak yang memplanningkan, merencanakan kedatangan domba ini dilakukan di pagi hari. Jadi, tritun ini bisa dijalankan ketika domba datang pada saat pagi atau siang hari. Sedangkan bila domba datang pada saat malam, ini sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sebelum kedatangan domba, kita juga sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu kandang yang akan diisi oleh domba tersebut. Jadi, prepare persiapan untuk domba yang akan datang ini juga sangat penting. Karena pada saat domba datang, itu harus dipastikan bahwa kandang tersebut secara kebersihan dan juga fasilitas. Setelah domba dimasukkan ke dalam tandang, pertama kita berikan pakan dalam bentuk hijauan. Jadi, tidak langsung kita berikan pakan kering, tidak. Kita kasih hijauan terlebih dahulu supaya mereka hanya adaptasi tempat karena kondisinya domba masih capek, kondisinya domba masih stres. Jadi, hari pertama setelah kedatangan, kita berikan hijauan terlebih dahulu. Ini sangat penting karena ada beberapa kasus yang pernah saya temui ketika domba datang dari luar kota. Bahkan ada yang berasal dari sekitar, itu tidak mau makan pakan kering secara langsung. Jadi, ini untuk mengantisipasi beberapa domba yang tidak dapat langsung memakan pakan kering. Dan untuk para peternak yang tidak mempunyai lahan untuk proses pengumbaran domba, ini juga bisa dilakukan. Domba datang dipongkar, kemudian dimasukkan ke tandang dan diberi pakan hijauan terlebih dahulu. Kurang lebih satu hari sudah cukup. Dan nanti setelah sekiranya domba sudah membaik, langsung kita berikan obat dan juga antibiotik. Yang pertama, obat cacing, yang kedua obat parasit, yang ketiga vitamin, yang keempat antibiotik. Jadi, ketika step ini bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan, pastinya kesehatan domba ini dapat tercover untuk domba-domba yang sakit, Domba-domba yang capek dalam perjalanan, domba-domba yang stres, nantinya akan sangat cepat untuk recovery. Ini kita biarkan makan terlebih dahulu dan juga istirahat. Dan untuk pakan hijauan, ini tidak usah dikasih air. Nah, ini kondisi domba hari kedua, di mana kita sudah memberikan pakan, bukan hijauan lagi, tapi sudah dikasih pakan kering. Pakan kering di sini untuk hari pertama sampai hari ketiga hanya diberi serat, yaitu kangkung kering saja, tanpa diberi konsentrat. Jadi, masih murni kangkung kering. Ini di hari kedua ini sudah membaik kondisi domba. Sama sekali tidak ada yang stres, makanya sudah dokoh. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan bagi para teman-teman yang mau bertanya ataupun sharing tentang peternakan, terutama untuk pengemukan, bisa hubungi nomor yang tertera pada deskripsi. Oke, terima kasih.